Jadi, sekali lagi, anak-anakku sekalian, kesimpulannya adalah, pertama, Anda harus punya cita-cita. Yang kedua, harus punya keberanian untuk mulai. Jangan ragu-ragu. Ada murid SMK, setelah saya beri teramah kayak begini, dia konsultasi sama saya. Ya Pak Bambang, kalau saya mau membuat usaha kuliner, bagus ya Pak Bambang? Bagus. Kapan Pak Bambang harus mulai? Sekarang. Artinya dalam keadaan apapun, jangan nunggu. Ketika Anda nunggu, itu waktu sudah terbuang perjumat. Kemudian harus berani bekerja keras, harus konsisten. Nah ini, Anuget Tengah meneleng, memperhatikan tenang. Dan yang terakhir, jangan lupa, bahwa semua hanya bisa sukses, itu kalau direstui oleh lingkungan, itu berarti oleh keluarga, oleh orang tua, dan direzui oleh Allah SWT. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono, saya sedang berada di Hotel Dian Edu, yang dimiliki oleh SMKN 1 Cepu, sebagai tempat praktek para siswa. Luar biasa, hotelnya bagus, bersih, tarifnya murah, ya. Mudah-mudahan semua tamu yang kecepu, memanfaatkan hotel ini. SMK bisa! SMK bisa! Bersama! SMK bisa! Bersama! Bakti yang berhubungi! Pertama-tama! Profesoran dari sekarang! Sukses! Saya Bambang Sadono, Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk bangsa, Bangsa TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mungkin orang blora pertama Yang pernah menjadi sekretaris jenderal persatuan wartawan Indonesia Jadi organisasi yang mengurus wartawan se-Indonesia Kelihatannya seorang pertama Di Jakarta, di Indonesia ini ada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Bloro juga harus diwakili Tapi sepanjang sejarah Belum pernah ada orang bloro asli yang menjadi anggota DPR RI di Jakarta Yang pertama namanya Bambang Sadono Kalau gak percaya nanti dicek Di buku-buku dicek data sejarah Kemudian di Jakarta juga ada anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Yang setiap provinsi wakilnya empat Juga belum pernah ada anggota DPR RI di Jakarta Yang asli wong bloro Kecuali Jadi ini luar biasa Di Jawa Tengah ada DPRD Provinsi Sepanjang yang saya tahu Belum pernah ada orang blora Yang menjadi pimpinan DPRD di Jawa Tengah Kecuali Jawa Tengah Punya banyak gubernur Tapi belum pernah Orang blora yang berani nyalon gubernur Kecuali Cuma Cuma sayangnya kok gak jadi Karena itu Saya ingin memberi motivasi Jadi ini tantangan untuk saudara-saudara Wong Jepun Tantangan Ada gak yang besok bisa jadi anggota DPR RI Ada gak yang besok bisa menjadi anggota DPR RI Ada gak yang besok menjadi gubernur Jawa Tengah Tidak seperti Bapak Sadurno yang gak jadi Tapi yang bener-bener jadi gubernur Jawa Tengah Semua harus punya cita-cita Ini yang penting Caranya biaya lah Itu yang jadi masalah Kalau mau ngontak-ngontak-ngontak-ngantok Ya orang bakal keterutan Nah sekarang mari boleh kita Kita lihat Jadi ada yang istimewa Tadi saya sudah Saya pernah mimpin suara medeka Saya pernah mimpin suara karya Karena itu dari perjalanan kewartawanan saya cukup panjang Tapi sekarang apa yang saya kerjakan Setelah berhenti dari semua itu Bagaimana caranya mencari uang Saya tetap dalam profesi jurnalistik Tetapi medianya ganti Kalau dulu pakai koran Sekarang gak usah pakai koran Pakai apa coba? Ya Pakai medsos Pakai youtube Jadi mungkin Coba nanti dicari Siapa youtuber yang paling tua di Indonesia Nanti ketemunya Bapak Sadurno juga Youtuber biasa nih Masih muda-muda Tapi saya masih ada disitu Kenapa saya bisa disitu? Karena saya punya modal Bahwa saya lama jadi wartawan Nah ini kita lihat Nah disitu kelihatan Saya lihat di plura Mungkin sudah sama Kalau gak seusia Bapak-bapak Anda Jangan-jangan Seusia kakek Anda Jangan-jangan Jadi ini Saya SMA SMA di plura Kemudian menjadi itu semua Nanti dibaca sendiri Nanti dibagi Saya masih menjadi dosen Di Universitas Semarang Tapi yang paling penting adalah Saya sekarang adalah host Nanti bisa dicari sendiri Kanal youtube-nya namanya Inspirasi Jawa Tengah Gampang tuh Inspirasi Jawa Tengah Atau inspirasi untuk bangsa Cari inspirasi untuk bangsa Bangsa itu sebenarnya juga singkatan Bangsa Dono gitu ya kira-kira Kemudian juga Bangsa TV Jadi bangsa TV Jadi kalau ada bangsa Bangsa-bangsa itu Ingat-ingat itu Jangan-jangan singkatan dari Bangsa Dono gitu ya Saya hanya ingin membuktikan Bahwa saya youtuber Maka semua contoh akan saya ambilkan Dari youtube yang sudah pernah saya bikin Mungkin ada cerita begini Ketika ini kan ada pertanyaan Kenapa kok tiba-tiba bisa kerja di suara medita Nah ketika masih di Tegal Saya itu pertama kali jadi wartawan Itu menulis di media bahasa Jawa Namanya Mingguan Kumandang Jadi saya kan nulis bahasa Jawa sudah sejak Sejak dulu Saya juga bukan nulis cerita pendek Di Joyoboyo itu juga waktu masih di Tegal Nah kemudian oleh teman-teman saya wartawan Saya sudah diejek Media gak terkenal gitu Media gak terkenal Aku wartawan dari wartawan gak terkenal Yang lama-lama malu juga Saya terus nyoba ngirim ke suara medita Gak semua Nah kemudian suatu saat Saya pulang ke Belona Kalau dari Tegal itu kan naiknya bis Nah bis itu ternyata Sampai depan stasiun Tawang itu Jalannya jelek sekali Ada batu-batu besar Nah sampai situ pelan-pelan Pelan-pelan Kemudian disitu saya melihat tulisan Kantor Redansi Suara Merdeka Saya langsung turun Saya turun Sori-sori gitu Saya datang disitu Nah saya Ternyata yang mau ketemu siapa Saya mau ketemu redaksi Oke nanti sebentar lagi Kira-kira jam 5 Ada yang datang Nah yang datang itu pertama Itu ternyata namanya Pak Dr. Andes Sutresna Itu Desdaerah Itulah orang pertama Yang saya temui di Suara Merdeka Ya jadi Saya juga agak Aduh ya waktu itu Ya mungkin Mungkin gak seperti raja ya Kalau raja kan orangnya kalem gitu ya Kalau saya mungkin agak enggak Artinya juga tetap Mungkin lebih culun saya ya Tetapi ketika bertemu itu Apa yang saya sampaikan Yang saya bilang Pak Saya udah beberapa kali kirim berita Kok tidak dimuang Nah pertanyaan saya sekarang begini Sebenarnya Berita saya itu dibutuhkan apa enggak Kalau memang enggak Ya sudah Saya gak akan kirim lagi Kayanya ngomongin gitu Nah di luar dukaan Pak Trisna itu menjawab Sudah gak apa-apa Nulis lagi aja Jadi mungkin dukaan saya Tulisan saya itu Ya mungkin gak bagus betul Tapi agak lumayan lah Gitu ya Agak menulis Cuma Kan untuk jadi wartawan ini Kan perlu trust Apalagi dari sekarang Kalau berita yang ngawur Kan orangnya Nah ini orang ini Bisa dipercaya atau enggak Nah setelah ketemu Itu mungkin rupanya baru Ya sudah Oke Nah sejak itulah Berita-berita saya dibuang Saya Bambang Sadono Sekarang sedang berada di kuliner Ayam bakar Yang paling terkenal Di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blura Ini namanya Bu Jami Kulinernya adalah Ayam bakar Dan ayam goreng Ibu Ini luar biasa Pokoknya paling top Markotop disini Jadi kalau Kita mau wisata Ke Waduk Gereneng Ini juga salah satu Objek wisata yang Terkenal di Kecamatan ini Jangan lupa Mampir Di ayam bakar Ayam goreng Bu Jami Pokoknya luar biasa Maknyus katanya Betul ya Saya kira Mari kita coba Ya Ini kalau tidak Orang Blura Pasti gak berani Itu saya usia Antara kira-kira 18-19 tahun Jadi lulus SMA Gak bisa kuliah Bayangin Jadi Orang yang nasibnya Waktu SMA Begitu menyedihkan Akhirnya bisa memimpin Suara medeka Jadi kalau ada Anak-anak yang kira-kira Nasibnya menyedihkan Ini mbak-mbak yang putri-putri Itu harus diwaspadai Jangan-jangan Besok ini calon anggota Di PRRI Jadi 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 Di Apa namanya Disimpen sejak sekarang Ya Kalau kelemak-kelemek Culun Itu ya Jadi Saya gak Bisa sekolah Saya pergi ke Tegal Ya Saya ikut padi saya Dan bekerja disitu Tapi karena saya pengen Jadi wartawan Suatu saat Saya kesuara medeka Ngamur aja pokoknya Bapak mau gak Terima tulisan saya Kalau gak ya sudah Saya gak akan Nulis lagi Itu kalau gak orang Blura Gak berani Ngomongin gitu Jadi padahal kalau Ya sudah kalau gak mau Saya konyol kan Nah Untung orangnya ini baik Saya diminta Yaudah Nulis lagi Dan Sekian tahun kemudian Orang yang menerima saya Pertama kali Di suara medeka itu Jadi pemimpin Redasi suara medeka Apa yang terjadi Ternyata Saya dipilih Menjadi wakilnya Ya Jadi Keberanian Keberanian Itu penting Yang saya sampaikan Jadi Kalau saya cita-cita Saya Ojo mau disimpan Harus diwujudkan Harus berani Jadi Sudah berani Nolongawur Sidik rapopo Ya Jangan bocah Jangan cahat nomes Bukan salah Ini istri saya Masih punya Satu anak Yang sekarang Masih mahasiswa Hampir selesai Ya Sedang magang sekarang Itu sebenarnya Di kontrol aja Ini berangkat jam berapa Pulang jam berapa Saya bilang Biarin Anak-anak kayak begini Biarin Nah kalau Biarin salah Gak apa-apa Salah gitu ya Karena dengan salah Nanti bisa memperbaiki diri Punya pengalaman Jadi Keberanian-keberanian itu Penting Nah inilah yang menyebabkan Saya Bisa Nah kemudian Gimana caranya Kita harus Mengenali Potensinya Masing-masing Sekeceneng nyanyi Tadi Luar biasa Boleh Sekeceneng nari Silahkan Sekeceneng nari Silahkan Bakatnya apa Silahkan Saya dulu Waktu SD Cita-cita saya Ingin jadi dalam Ya Tapi setelah Kemudian Seneng jadi Wartawan Cita-citanya Apa dia Pak Cita-cita saya Jadi Menteri Penerangan Maka Maka saya jadi Pengurus PBI Tapi ternyata Setelah saya Sampai di Jakarta Saya sudah jadi Anggota di PRRI Menteri Penerangan itu Tidak liwat jalur lagi Tidak liwat jalur Ketua PBI lagi Jalurnya beda lagi Nah itu yang menyebabkan Saya kemudian pulang Ke Jawa Tengah Dan mencalonkan Menjadi Gubernur Itu kalau gak orang Belora Pasti gak berani Ya Jadi Modalnya Yang Jepun Pokoknya Kental Salah orang Tapi Salah Nekat terus Salah Nekat terus Ke Bladuk-bladuk Nah Nah Inilah kita yang harus Teliti Peluang kita itu Apa Belora selalu Terkenal peluangnya Itu dua Yang paling terkenal Kayu jati Sama Nigas Tapi Dua-duanya Gak pernah dimanfaatkan Dengan baik Oleh orang Belora Inilah Sedera-sedera Harus berpikir Kita harus memanfaatkan Apa yang kita punya Ini kan Kayu jati itu kan Lama sekali Nah Apakah masih ada Apa ya Produk Yang Selama ini kan Kita juga lihat Bahwa Itu sudah Banyak yang Diambil Jadi Penanaman kembali Saya kira Masih cukup lama Tapi Saya masih melihat Kayu-kayu yang besar Itu yang ada Di Belora itu Ada Satu komplek Yang temeng Itu Kayunya besar-besar Apakah itu Memang Sengaja Yang tidak Ditebang Untuk Monumen Seperti Seperti apa Nah Sekaligus Saya juga Mau bertanya Itu Sayang sekali Karena Sebenarnya Orang Pengen Wisata Kesitu Dan Saya Diberitahu Kepala desanya Itu Wisata Dari luar negeri Itu sebenarnya Senang Kesitu Nah Cuma yang Seperti Bapak Sampaikan Itu Jalur Kereta Yang dari Cepu Itu Sekarang Sudah Tidak Jalan Jadi Mungkin Wisata-wisatanya Itu Perlu Dibenai Gimana menurut Bapak Jadi Begini Pak Terkait Tadi Apa Namanya Yang Bapak Sampaikan Tadi Memang Benar Ada Kayu-kayu Yang Besar-besar Di Daerah Cepu Namanya Gubuk Bayu Kayunya Sangat Besar-besar Itu Memang Tidak Mungkin Kita Untuk Memang Dilindungi Untuk Ditebang Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Menghidupkan Kembali Yang Tadi Bapak Sampaikan Lokotor Tadi Lokotor Ini Sekarang Kelihatannya Ini Sedang Dalam Ini Baru Saja Ini Kebetulan Sekali Tadi Pagi Apa Namanya Kita Lagi Di WL Temen Saya Ternyata KPH Cepu Lagi Bersama-sama Dengan Wisata Memperbaiki Bagaimana Agar Itu Bisa Berjalan Kembali Seperti Dulu Itu Memang Dari Manca Negara Banyak Peminatnya Pak Tidak Setiap Hari Tapi Paling Tidak Itu Bisa Apa Namanya Bisa Melihat Hutan Hutan Jati Yang Masih Bagus Di Cepu Itu Bisa Mereka Bisa Melihat Yaitu Di Bulura Dan Sekitarnya Kira-kira Begitu Terim Tidak 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 Saya Bambang Sadono, saya bersama Pak Kades Kentong, Pak Muntahar Berada di rumah makan warung jendil yang sangat terkenal di desa Kentong, Pak ya Milik Bu Nur yang larisnya bukan main hari ini Ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada Bu Lurah Dari Ngerahu dan sebagainya Saya menyampaikan jangan lupa kalau sampai ke Cepu Mampir warung jendil di desa Kentong Gitu ke Pak ya? Sukses Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! ya, mana ya, jadi yang pernah kegembung payung, pasti agak malu-malu ngajungnya itu, kenapa karena itu tempat yang bagus untuk pacaran saya pernah kesana itu sebenarnya tempat yang payungnya besar-besar di seluruh dunia gak ada kecuali disitu, maka banyak orang-orang dari luar negeri itu yang pengen melihat disitu jadi kalau yang pernah kesana itu berarti levelnya sudah sama dengan orang luar negeri itu, pengen tahu potensi blora yang gak ada di tempat lain nah untungnya, karena saya seorang youtuber, saya bisa mewawancara ini adalah seorang direktur perhutani apa manfaatnya saya menanyakan karena saya orang blora, saya tanyakan itu ada potensi yang luar biasa di blora pak kenapa gak dibenai nah terus dia menjanjikan ya pak ini nanti segera dibenai dan kalau ini nanti dibenai ya kan ada manfaat untuk orang blora nah itulah adik-adik anak-anak sekalian bahwa melalui profesi apapun anda bisa berjuang untuk kepentingan daerah saya pilih mana ini yang pakai pangkat maksudnya pangkat namanya siapa? Dany namanya Dany ini apa? laksana pak ya tidak artinya apa? apa apa namanya? komandannya gitu atau apa? pradaranya ya ya gak apa-apa jadi organisasi itu penting saya hari-hari ini banyak mewawancarai alumni-alumni perguruan tinggi tadi pak anggar yang saya wawancarai itu adalah alumni IPB kenapa alumni IPB itu hebat? itu karena di luar pelajarannya itu banyak berkegiatan jadi sejak sekarang anda harus berkegiatan harus berorganisasi ya bahkan IPB siapa yang pengen kuliah di IPB? jangan-jangan gak tau ya IPB itu apa tau ya apa pak? oh bagus di tempat lain pernah saya tanyakan gak tau tapi disini tau ya jadi luar biasa IPB menerima ketua OSIS langsung tanpa tes siapa ketua OSISnya? siapa pak? nah nah sini ini ini betul? padahal ini dalam perajingannya tapi luar biasa jadi kalau pengen masuk IPB itu ada program nanti sudah tau tapi? sudah oh sudah tau ya sudah tau saya wawancara dengan rektornya rektornya mengatakan begitu kenapa diterima apa namanya ketua OSIS karena karena selama ini IPB itu mendidik supaya semua mahasiswanya jadi pemimpin tapi kalau sudah jadi ketua OSIS itu katanya pak rektor itu menjamin bahwa dia sudah biasa memimpin jadi langsung diterima tapi ada syarat kalau jadi ketua OSIS nanti nilainya jangan tidak fokus gitu ya biasanya nilainya organisasi sok si naunnya lali nah sekarang ini mudah-mudahan apa baik yang ketua OSIS maupun yang pramuka bekal yang luar biasa Anda sudah punya modal untuk kedepan nah nanti saya beri adiah buku ini adalah buku pintar seorang penulis ini senjata saya untuk menjadi penulis dan jadi wartawan nah ini jangan lupa ya latihan nulis ya latihan nulis oke ya sukses ya amin oke maka usah silahkan makasih pak ya oh anaknya penutupan itu kok ya oh anaknya penutupan itu kok oh enggak nah kemudian saya teruskan kita itu punya potensi migas yang luar biasa terkenal cepu itu terkenal blok cepu ya tapi kita tidak bisa menikmati itu juga mengganggu saya ini saya tanyakan kepada direktur utama pertamina eksplorasi dan produksi cepu ya apa yang mau blok nah ini Pak Indro ini bagi orang blok kan selalu mendiskusikan hasil bagi bagi hasil migas ini itu selalu blok merasa dirudikan karena yang mendapatkan lebih banyak mungkin sesuai aturan atau sesuai kesepakatan itu adalah bujur-bujur mereka terus menulis harap meminta bahkan pernah judicial review untuk meminta sebuah bagian plural itu juga lebih baik bagaimana menurut pendapat Pak Indro ya memang untuk bagi hasil migas itu Pak ada rumusannya ya yang yang sudah dikaji dari berbagai aspek aspek teknis maupun aspek keuangan negara gimana menghitungnya kemudian porsinya juga berapa di masing-masing wilayah kerja itu kalau patent yang yang dekat dengan wilayah ini sedangkan kalau patent yang tidak dekat dengan area operasi itu juga dapat berapa itu sudah sudah diatur gitu mungkin yang paling mudah karena kalau kita lihat momennya lapang itu kayak kueh kueh itu yang masuk ke belora itu sekian persen Pak jadi kalau hasilnya 10 kira-kira yang masuk ke belora itu secara wilayah cuma 3 persen otomatis kan yang dapatnya dia cuma kira-kira 3 lah 7 ke arah sebelahnya secara natural begitu tapi kan ada perhitungan-perhitungan lain yang ditetapkan oleh tim sebenarnya masalah bagi hasil itu pemerintah membentuk tim tim lintas departemen itu yang menghitung berapa bagi hasil migas yang akan diterima oleh kaupaten kota maupun provinsi gitu itu ada timnya yang tiap tahun memasuki itu Pak saya Bambang Satono saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut ini menunya nasi goreng mie goreng mie godok ini mie godok mie goreng dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Belura kalau tidak percaya silakan coba sendiri Pak ini sekali goreng pintan porsi Pak ini 16 tergantung 16 porsi sekali-sekali warungnya sampean jeneng warung Pak Gendut sebabnya apa jadi Pak Gendut itu karena sampean Gendut maksudnya kemungkinan sakit nah terus ceng bener jenengnya asli Sinten Pak long Sutardi Sutardi asli Pundi Saking Sukoharjo waduh Sukoharjo terus Bon Pintan tahun yang beri 75 sampai sekarang bahwa 75 sampai sekarang jadi sampean eh mie yang paling laris di Blura lagi jadi saudara-saudara Pak Indro ini mengatakan bahwa di bawah tanah sana ada bunga yang isinya migas dia mengatakan kenapa bagiannya Blura sedikit yang banyak kenapa Bojonegoro itu karena yang di bawah tanah sana yang menasuk wilayah Blura itu cuma sedikit dan siapa yang tahu ya siapa yang tahu Hai lainnya tantangan saudara-saudara untuk ngecek jadi ahli-ahli geologi jadi ahli-ahli apa itu cadangan migas sehingga anda bisa buktikan bener nggak omongannya itu bahwa yang dibawah bumi Blura itu cuma sedikit sehingga jatahnya Blura cuma sedikit nah inilah sederhana tantangan muda-muda kemudian jadi motivasi tadi ya ada yang mau pengen jadi ahli migas jadi ahli geologi ini semuanya sekali lagi inilah keberuntungan karena saya menjadi youtuber saya bisa bertanya kepada siapa saja ini ini ada yang punya bakat jadi youtuber disini mana siapa namanya ayo sini sini nah kita kita lanjutkan dulu nah ini bagaimana kita mempersiapkan diri ya saudara-saudara kalau sekolahnya kita sudah rajin ya sudah rajin sudah pinter kemudian sukses itu biasa tapi saya ingin memotivasi ini ini sekolahnya nakal ga ini kamu agak sini om ya gimana suka-suka berkele nggak 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 ya 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 jadi saya ingin memberi contoh ya walaupun waktu sekolah ya itu mungkin tidak begitu rapi tidak rajin tidak itu tapi di dalam pengemblengannya itu kadang-kadang suatu saat bisa sukses jadi saya 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 beri contoh sampai kesel kan aja ya coba memang gini saja ya saya tuh dulu ya dari sisi akademis juga dari sisi attitude jadi kalau banyak orang ya mengenal saya termasuk bad master begitu kan ya bikin ulah gitu kan ya tapi ya itulah mungkin masa muda saya waktu itu gitu Pak ya dikenal orang mengenal saya bukan karena ganteng bukan karena pinter gitu kan ya tapi yang terjadi bisa bisa menunjukkan okelah mungkin di masa mahasiswa saya kurang nilai secara akademis gitu kan ya tapi di saat kita bisa berubah merevolusi diri bahwa kita mampu melakukan aja lebih ya ini ternyata berhasil ya jadi dia ngaku sendiri bukan ganteng bukan pinter ya Bapak waspada ya orang-orang ganteng kalau orang pinter coba serah penting gitu ya ini Pak Diki ini sekarang menjadi apa Pak Diki Juana ini jadi Direktur Utama PT Inhutani 5 jadi Direktur Utama walaupun waktu tadi saya tanya agak nakal enggak suka berkele enggak karena ini suka berkele waktu pasi kuliah tapi bisa jadi nah saya ingin memberi contoh lagi jadi sebenarnya pengalaman saya itu di kuliah pada saat S1 di ITB memang merupakan kenangan paling indah kali ya banyak kenangan-kenangan di sana kenapa karena memang ITB itu cita-cita saya dari kecil Pak Bambang sebenarnya bukan cita-cita ini sebenarnya maunya ayah saya ayah saya dari kecil selalu mencekoki saya gitu ya kamu harus menjadi ITB kamu harus jadi kayak Pak Habibie itu dari kecil Pak Bambang saya kan lahir dan besar di pulau yang sangat terpencil Pak Bambang saya lahir besar di pulau Belitung waktu itu mungkin orang banyak yang belum tahu kalau Belitung jadi saya waktu lulus SMA memberanikan diri ke Bandung gitu ya untuk coba mengenyam kuliah di Bandung dan kebetulan memang waktu itu karena krisis gitu ya jadi orang tua saya pensiun dini dari PT Keramika Indonesia Asosiasi ibu saya juga pensiun dini dari PT Timah jadi memang tanpa ada biaya saya kuliah di Bandung itu benar-benar tanpa ada biaya akhirnya saya harus tidur di kampus Pak Bambang karena tidak ada untuk kos waktu itu ya jadi itu yang membuat saya mungkin akhirnya menjadi aktivis gitu ya waktu itu di kampus karena memang untuk bisa tinggal di kampus kayaknya harus jadi aktivis gitu Pak Bambang itulah yang akhirnya jadi pelajaran mungkin buat saya ya mungkin diberikan jalan gitu ya tapi yang saya ceritakan adalah orang ini masuk ITB tapi enggak punya uang ya ini saya beritahu jadi kalau ada yang mudah-mudahan enggak ada yang miskin ya mudah-mudahan jadi masuk ITB enggak punya uang bapaknya udah pensiun apa yang dilakukan oleh tokoh Faddi Wijaya ini dia tidur di kampus supaya bisa tidur di kampus dia harus menjadi aktivis jadi menjadi pengurus apa-pengurus apa alasannya enggak pernah pulang tapi sebenarnya enggak punya tempat kos ya dia tidur di kampus kalau siang dia menjaga kantin kayak satpamnya kantin kalau ada yang ribut dia menertibkan upahnya makan siang ya biaya siswanya banyak jadi dia ngelamar biaya siswa dapat biaya siswa macam-macam untuk hidup itu nah kemudian cita-citanya dari orang kaya berhasil ya jadi sejak sekarang harus punya cita-cita cita-cita mau pengen jadi orang kaya dia akhirnya berhasil mempunyai kapal-kapal tanker banyak sekali jadi next yang pengen cetok anda cari videonya ya di kanal inspirasi untuk bangsa ya cari namanya Faddi Wijaya nanti bisa dilihat disitu tetapi karena sudah kaya kemudian bosan jadi orang kaya ya dia kemudian pengen ngabdi untuk negara sekarang bekerja di BUMN jadi orang macam-macam kalau miskin jadi kaya setelah kaya bosan ya ada orang yang semacam itu nah saya sekarang ingin memberi contoh yang mbak-mbak ya kira-kira itu ada diopo aku ya saya selalu mengatakan kepada istri saya kepada anak saya kebetulan karena anak saya tiga orang itu perempuan ya satu dua tiga perempuan baru nomor empat saya anak saya laki-laki jadi perempuan itu ya pasti punya suami ya pasti melayani suami pasti punya anak ngurus anak tapi besar saya selalu kamu harus mengurus mengurus mempertanggungjawabkan karya sendiri ya maka istri saya ini saya dorong terus sekolah terus ya akhirnya jadi dosen dan Alhamdulillah sekolah sampai menjadi dokter nah tepuk tangan boleh saya beri contoh yang nah ibu ini coba selama ini memang di Siam Biniaga ber selama empat tahun lima tahun terakhir itu bergantung pada kalau loan bergantung pada pertumbuhan dari retail pak ya memang tadi yang saya sampaikan bahwa misi saya di Siam Biniaga adalah menjadikan Siam Biniaga bank yang dilihat dari sisi retail dan UKF nah ini yang berhasil saya rasa dibangun sejak 2000 saya join tahun 2016 ya dengan porsi retail yang sangat kecil pada waktu itu tapi sekarang porsi retail sudah jual yang besar diatas 50 triliun jadi dulu saya join itu sekitar 15-17 triliun nah ini saya rasa tapi ini memang misi yang diberikan pada saya pada waktu itu jadi sekarang pun fokus masih tetap retail dipacu terus tumbuh sekitar tahun lalu retail itu tumbuh sekitar 14% ya kemudian terdiri dari kebanyakan adalah KPR kemudian KKB atau KPM untuk mobil dan sebagainya ada kartu kredit juga ada personal loan atau KTA juga lalu UKM juga tumbuh 10% tahun lalu nah ini dengan MPL bagus dan satu hal lagi adalah dari sisi pelayanan customer experience kami menggunakan NPS NAP Promoter Score nah itu juga the highest ever tahun 2017 NAP Promoter Score itu skornya di bawah 10 sekarang skor kita tahun lalu 2022 adalah di 50 jadi itu peningkatan dari sisi service dan ini penilaiannya dilakukan oleh pihak ketiga pak bukan oleh internal NPS itu oleh pihak ketiga nah kemudian juga di luar itu tentu saja biar bagaimana bagus pun adalah tatak lorak atau GCG nah ini regulator sangat memperhatikan ya untuk GCG saya tadi menghadiri rapat tahunan OJK ya dihadiri oleh Pak Presiden juga hari ini pagi tadi kembali lagi dari regulator dari pemerintah yang mengatakan tolong perhatikan tatak lorak perusahaan GCG ya saat ini di top 20 ASEN scorecard itu selalu Indonesia nggak masuk tapi tahun 2022 yang lalu akhirnya ada perusahaan Indonesia yaitu Syambiniaga Pak di top 20 jadi top 20 ASEN scorecard itu akhirnya ada perusahaan Indonesia yaitu kami jadi ini yang ingin saya sampaikan ini sekolahnya dokter gigi ya tetapi sekarang malah bekerja di bank kemudian anda tahu kalau bank kan biasa ada BNI ada BRI kalau bank swasta yang paling besar apa BCA nomor 2 pak ya nomor 2 adalah CIMB Niaga ini adalah Presiden Direkturnya bayangin perempuan menjadi Presiden Direktur Bank swasta nomor 2 se-Indonesia tepuk tangan dong maksud saya sudah saudara mbak-mbak ini ini juga punya keyakinan diri dia tadinya juga begitu apa bisa ya apa bisa ya ternyata bisa jadi anda bisa ya itu yang ingin saya sampaikan jadi sekali lagi anak-anakku sekalian ya kesimpulannya adalah pertama anda harus punya cita-cita yang kedua harus punya keberanian untuk mulai jangan ragu-ragu ya ada murid SMK setelah saya beri teramah kayak begini dia konsultasi sama saya Pak Bambang kalau saya mau membuat usaha kuliner bagus ya Pak Bambang bagus kapan Pak Bambang harus mulai sekarang artinya dalam keadaan apapun jangan nunggu ketika anda nunggu itu waktu sudah terbuang perjumat ya kemudian harus berani bekerja keras ya harus konsisten nah ini anugetaya menteleng memperhatikan tenang dan yang terakhir jangan lupa bahwa semua hanya bisa sukses itu kalau direstui oleh lingkungan ya itu berarti oleh keluarga oleh orang tua dan direstui oleh Allah SWT itu kuncinya ya jadi sekali lagi mudah-mudahan anda sukses dan saya cuma ingin membangkitkan semangat ya 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 Terima kasih telah menonton Saya Bapak Bangsa Dono, saya sedang berada di kafe teh kita, milik Ibu Sutopo di Kelurahan Tambak Romo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Dora Lengkap di sini, minuman, makanan, semua enak, jangan lupa kalau ke Cepu, mampir ke kafe teh kita Terima kasih, saya Bapak Bangsa Dono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton